Serebuan vaksinasi masih gencar digelar untuk mengejar capaian vaksinasi yang merata di semua daerah Seperti vaksinasi masal yang digelar di pasar daerah Sukadana, Jalan Batu Daya, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat Kasat Bin Mas Polres Kayong Utara, Ibtu Hartono Menilai, hingga saat ini antusias masyarakat dalam mengikuti vaksinasi cukup tinggi Seperti digelar di pasar daerah Sukadana ini Dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Kayong Utara, pihak kepolisian bersama TNI, Dinas Kesehatan, dan semua pihak terkait lainnya Bekerjasama terus berupaya mengedukasi masyarakat Agar capaian vaksinasi di Kayong Utara dapat meningkat bahkan melebihi target yang ditentukan sebanyak 70% Masyarakat saya selagi Kasat Bimas Polres Kayong Utara tentunya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Agar kita bersama-sama melaksanakan vaksinasi untuk menurangi atau untuk mencegah penyebaran terkeluarnya COVID-19 Saya rasa itu saja yang bisa disampaikan Semoga masyarakat kita di Kayong Utara ini bisa aman Terutama terdampak terhadap virus corona Penyelenggaraan vaksinasi yang dilaksanakan oleh All Bikers melibatkan sejumlah pihak terkait lainnya Merupakan bagian dari kepedulian bersama melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat umum Tentu saja guna mensukseskan dan ikut serta melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahun 2021 Semoga ke depan Kabupaten Kayong Utara semakin maju, semakin sukses Dalam penyelenggaraan vaksinasi yang ditargetkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah besar Terima kasih Salah satu warga Desa Sutera yang ikut divaksinasi Mengaku awalnya dirinya seakan gugup saat hendak divaksin Namun setelah menjalani vaksinasi dirinya merasa baik-baik saja Karena itu dirinya tidak lupa mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut vaksinasi masal Ya bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin Agak tersingga melaksanakan vaksin Dan vaksinasi ini sangat aman untuk kesehatan tubuh kita Abang vaksin yang keberapa? Saya vaksin yang pertama Awalnya saya agak gugup Oleh karena itu untuk mengajak semua elemen masyarakat Untuk melakukan vaksinasi masal Kedepan tidak menutup kemungkinan kegiatan serupa kembali dilakukan Tentunya dengan melibatkan sejumlah pihak Dari Kabupaten Kayung Utara, Prasetyo memberi tekan Kedepan tidak menutup kembali dilakukan